Oke teman teman kita terbangin yang 10 cm kepalanya ya Selanjutnya kita tes yang kepalanya ini 9 cm ya gak pendek Oke teman teman selamat siang kembali bersama saya Oke teman teman jadi kali ini saya mau menjelaskan kepada kalian Terutama yang kemarin komen itu bang apa sih Apakah ada perbedaan maneuver katanya diantara layangan yang kepalanya 54 cm ya seot Yang kepalanya 9 cm dengan yang kepalanya 10 cm ya Tarikannya 1 cm setengah Nah jadi kebetulan teman teman hari ini saya lagi bikin tuh Lagi bikin layangan ya Nah jadi saya akan bikinkan layangan yang kepalanya 10 cm dengan yang 9 cm teman teman ya Nah jadi nanti kita akan coba tes maneuver Bagaimana perbedaan dari kedua layangan ini Oke let's go Terima kasih telah menonton! Oke teman teman nah ini dia layangannya sudah jadi teman teman ya tuh Jadi kali ini saya bikin 2 versi ya Sesuai komentar yang kemarin Jadi yang satu itu kepalanya 9 cm Yang satu itu 10 cm teman teman ya Nah kita lihat yang 10 cm Ini ukurannya standar teman teman seperti ini Bentuknya tuh jadi bentuknya standar Dengan seot biasa ya Nah jadi ini ukurannya 54 ya sama 54 Bagian ekor juga 54 Eh bagian ekor 46 ya Dan yang ukuran kepala 9 cm Seperti ini bentuknya teman teman ya tuh Jadi dia lebih pendek bagian kepala Terus agak sedikit panjang bagian ekor Dikarenakan kepalanya itu 9 cm Dan untuk ukurannya ini sama semua teman teman Panjang ekornya sama 46 Panjang sayapnya sama 54 teman teman tuh Jadi pastinya dari bentuknya juga akan beda teman teman ya Dan manupernya juga pasti beda teman teman ya Tuh jadi daripada penasaran Kita tes dari kedua layangan ini teman teman ya Bagaimanakah manupernya dari kedua layangan ini Ya Lihat Jadi dua-duanya saya pasang tali kemarin yang sama ya tuh Tali kemarin yang seot Tuh lihat seperti ini tuh Ya Kelihatan enggak Yang ini seperti ini telekomanya Yang ini juga sama tuh seperti ini ya Oke Biar nanti kelihatan perbedaannya ya Oke Oke teman teman kita terbangin yang 10 cm kepalanya ya Tuh anginnya gak kalah ya Tuh mantep ya Tuh man lihat mantep ya Jadi saya suka banget ya Sama layangan sehat yang siapin ini Jadi Perbedaannya itu gampang sekali ya Dan memang teman teman Bentuk layangan sehat itu ya Dari bagian Sayap itu Banyak sekali ya Rupa-rupa Ada yang nekuk Dan juga ada yang silit capang Nah kalau ini Tidak terlalu nekuk teman teman ya Agar silit capang Dan dari kedua layangan itu Dari kedua bentuk sayap seperti itu teman teman Ada perbedaannya juga teman teman ya Oke nanti kita bahas di video berikutnya teman teman ya Oke ini kita tes teman teman Untuk yang ini dulu Yang kepalanya 10 cm standar Tuh jadi kalau yang ini standar teman teman Tuh Jadi untuk kelincahan teman teman Mudah dikendalikan teman teman ya Oke kita coba tarik Oke teman teman Oke teman teman Ini udah mau maghrib ya sebenernya Udah mau mulai poik ya Jadi ada sedikit Anginnya molehoi Tapi gapapa yang ini bisa terbang teman teman Oke teman teman Bihat ya Saya tarik Anjir Tapi ada muterkan Eh teman teman Seperti hari ini oke untuk main tarik ya oke teman-teman ini yang kepalanya 10 cm ya nah kemudian kita tes yang kepalanya itu 9 cm teman-temannya dengan ukuran yang sama oke Terima kasih. 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 Terima kasih.